Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno Setelah 1 bulan Aytel Indonesia merilis Aytel P40 4G Kali ini Aytel Indonesia udah ada yang baru lagi Yaitu Aytel S23 4G Yang headnya cukup tinggi ya teman-teman di pasaran saat ini Karena si Doi ini cuma dijual di harga 1,3 jutaan aja Untuk varian RAM 8GB plus 8GB Dan juga slot 128GB Wah ini kayaknya belum ada ya smartphone sekarang yang bisa kasih harga segokil ini Dengan spesifikasi semantap ini Untuk Aytel P40 4G ini cuma dijual juga di harga 1,1 jutaan Tapi punya baterai yang gede ya yaitu 6000 mAh dengan pengecasan 18W Ini RAMnya juga gede yaitu 4GB dengan slot 64GB Si Doi ini lebih murah dibandingkan Aytel S23 4G ini Tapi punya baterai yang gede dari Aytel S23 4G Oke sekarang kita fokus aja ke Aytel S23 nya Yap kemarin itu kita beli pada saat launching awal ya di tanggal 25 Mei Ini itu si Doi untuk varian 4GB dan plus RAM virtual 4GB dengan slot yang sama Dijual di harga 1,199,000 Sedangkan punya saya ini adalah varian RAM 8GB Itu dijual di harga 1,349,000 Itu kemarin kita dapat potongan voucher dari tokonya sebesar 20,000 Dan juga dapat cashback sebesar 64,000 ya Jadi kalau di total kita itu cuma bayar 1,329,000 Mungkin bagi teman-teman yang tertarik beli linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini Dan apabila barangnya goib itu teman-teman bisa cek aja link alternatif yang saya rekomendasikan di deskripsi video ini Oke kita fokus aja ke HP nya Dan mungkin video ini saya bikin durasi cukup lama ya Karena di beberapa forum itu ada yang bermasalah untuk unit S23 4G ini Dan kira-kira apakah punya saya ini juga bermasalah Seperti speaker, terus ada juga yang lampu flashnya yang gak nyala Oke langsung aja kita unboxing Itel S23 4G ini Baiklah sebelum kita unboxing Kita ulas ikat dulu untuk box penjualan dari Itel S23 4G ini Dimana untuk bagian depan ada beberapa selling point Yaitu si Doi pake kamera dengan resolusi 50MP Refresion line nya itu di 90Hz Terus untuk RAM nya itu sebesar 16GB Tapi sebenernya linknya 8 plus 8GB Jadi ada RAM virtual sebesar 8GB Dengan storage 128GB Terus ini ada juga gambar unit smartphone nya ini warna hitam Namun kita beli itu varian warna putih ya teman-teman Karena alasannya back cover nya bisa berubah warna ketika terkena cahaya UV Nanti kita bakal coba sih Terus untuk bagian samping kiri dan kanan Disini ada tulisan garansi selama 12 bulan Terus disini juga ada tulisan free protection cover include Samping kanan ini cuma ada 4G S23 Samping bawah kayak gini Terus samping atas disini ada nomor IMEI Dan juga PT yang memproduksi ya yaitu PT Adi Reka Mandiri kayaknya sih Ini ketutupan ini jadi gak bisa lihat Kira-kira kayak gitu Terus untuk bagian belakang ada beberapa selling point lagi Mungkin tambahannya disini untuk layarnya itu seluas 6,6 inch Dengan resolusi HD plus Terus untuk baterai nya di 5000 mAh dengan USB Type-C di 10W Oke jadi kira-kira kayak gitu aja Langsung aja kita unboxing Kita pake cutter Bismillah Oke kita bakal mengulik informasi lebih lengkap ya Dari Itel S23 4G ini Dan ngomong-ngomong soal Memori si Doi Ini udah pake UFS ya Jadi bukan IMMC Ini cukup gokil juga sih Di harga segini udah pake UFS Dengan RAM segede dan Memori sebesar ini 128GB Harganya cuma di 1,3 jutaan aja Mungkin kalau sekarang kurang tau ya Apakah Kayaknya di store nya sih Udah sold out ya Apakah bakal jual lagi sih Kayaknya sih bakal ya Di kapal nya kurang tau Mungkin untuk link nya tetap saya silahkan di deskripsi video Oke disini kita cek ya Yang pertama kita bakal mendapatkan unit smartphone nya Kayak gini ada gambar yang cukup menarik nih Dari Itel ya Kita kesampingan dulu Lanjut Berikutnya ada kartu garasi dan juga petunjuk penggunaan Seperti ini Berikutnya ada hard case Oke ini plastiknya kayak plastik cilok Oke Lanjut berikutnya ada kabel yang tentunya udah pake USB TFC ya Dengan aksen warna orange di dalamnya Berikutnya lagi ada kepala charger Dengan output 10W Nanti kita bakal tes juga pake 18W Di Itel P40 Apakah si DOE ini support ya Kita bakal tes juga nanti di video review mungkin Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel MinTechno Dan terakhir ada SIM Trajector Buat buka kartunya ya Oke dari dia tampilan belakang dari Itel S23 4G Ini desainnya cakep banget Di belas harga 1 jutaan kecil Saya rasa ini desain paling cakep smartphone anti-level ya Untuk saat ini Terus disini Kalau teman-teman lihat BAM kameranya itu berbentuk bulat Ini sekarang bahasa desain Sama seperti Infinix Note 12 2023 Ini bahasa desainnya hampir sama Terus di bagian frame kameranya ini Ada tulisan 50MP Ultra kamera Dan di bagian pojok kanan bawah ini Ada tulisan Itel Dan soal bahan body Disini terasa ya Kalau Itel S23 ini pakai Bodi atau bahan back cover dari plastik Yang fedisinya glossy Dan ini cakepnya Si di jaring gak terlalu kelihatan ya Kalau seperti ini Tapi kalau kita lihat Jarak agak dekat Memang kotor sih Saya kurang tahu untuk warna hitam itu Apakah gampang kotor atau enggak Mungkin bagi teman-teman yang pakai warna hitam Bisa tulis aja di kolom komentar Sedangkan untuk frame-nya Disini terasa solid juga ya Ini saya juga kurang info Apakah pakai bahan dari metal Atau plastik juga Tapi kalau hanya ketuk-ketuk seperti ini Benar-benar pandet banget Sedangkan untuk bagian belakangnya sini Terasa tipis plastiknya Dan kalau saya bandingkan dengan Aetel P40 Ini lebih Solidannya disini Untuk bagian belakangnya Dibandingkan Aetel S23 ini Oke sama-sama cakep sih HP-HP dari Aetel ya desainnya Oke sedangkan Untuk sisi persisinya Coba kita ulas singkat dulu Di samping kanan disini Ada tempat power on off Laik sekaligus juga Tombol fingerprint Terus ada volume rocker Terus samping kiri Ada tempat sim tray ejector Yang sudah mendukung triple slot Tadi kita udah sempat ngecek ya Udah pake triple slot Jadi temen-temen gak perlu khawatir Sedangkan di bagian atas Polos gak ada apa-apa Sedangkan untuk bagian bawah Ini ada beberapa lubang ya Kita fokusin dulu Untuk gambarnya Oke disini ada lubang speaker Terus ada juga lubang USB Type-C Buat ngecas Ada lubang microphone Dan juga terakhir ada lubang Jack audio 3.5mm Ya secara Apa ya Secara desain sisi persisi Aetel S23 ini Benar-benar cukup bagus temen-temen Di kelas harganya Di harga 1 jutaan kecil Ini benar-benar solid Dan presisi ya Untuk lubang-lubangnya Juga gak ada yang Ngasal Atau gimana-gimana Oke dan untuk bagian depan Coba kita fokusin dulu lagi Yap disini Si Doi udah pake Desain layar Water drop notes ya Jadi ini masih dimaklumi Di harga segini Yang rata-rata juga pake Desain water drop notes Dan for your information juga Untuk pelindungan layar Si Doi udah terpasang ya Jadi temen-temen Gak perlu beli lagi Dan kalau disini Lihat ya Untuk bloatware aplikasi Yang terinstall Cuma ada snack video Terus ada facebook Juga ada WPS official Dan ahadip disini Adalah bauan dari Aetel Berikutnya kita cek Untuk Tentang ponselnya Oke disini Untuk tentang ponselnya Kebacaan nama perangkat Aetel S23 Terus untuk versi androidnya Adalah android 12 CPU nya pake Unisoc Tiger 606 ya Terus untuk kamera depan Resolusinya 8 megapiksel Kamera belakang Itu dual camera ya Temen-temen Dengan resolusi 50 megapiksel Dan kayaknya Cuma VGA aja sih Untuk kamera keduanya Sedangkan untuk RAM nya Disini kebaca 8 GB Plus 8 GB ya Tipe luas ya Bisa dapet RAM tambahan sebesar itu Terus untuk storage nya 128 GB Baterai di 5000 mAh Dengan layar XT Plus Kira-kira kayak gini Untuk UI nya disini Kebaca Aetel ya Versinya 8.6 T0 Kira-kira kayak gini temen-temen Untuk UI dari Aetel S23 Dan setelah ini kita cek Untuk tentang ponselnya Sekarang kita cek Untuk layarnya ya Disini coba kita Lihat untuk layarnya Si DOI Bisa mendapatkan Resio Atau penyegaran Atau refresh rate Di 90Hz ya temen-temen Ini bisa temen-temen pilih Mau yang otomatis Atau di 60Hz Sesuaikan aja Dengan kebutuhan kalian Dan untuk penyimpanan Coba kita lihat Sisanya berapa Kita belum install aplikasi Sama sekali ya Ini yang terpakai Sekitar 15 GB Dengan total itu Di 128 GB ya Kira-kira seperti ini temen-temen Dan berikutnya Coba kita install Beberapa aplikasi Untuk mengetahui Informasi lebih lengkap Dari Aetel S23 Oke setelah ini kita Setup dan install Beberapa aplikasi Sekarang kita cek Di device info Disini untuk memorinya Kebaca pakai UFS ya temen-temen Jadi bukan IOMC Dan saya rasa Di under 1,5 jutaan Aetel S23 ini Smartphone yang pakai UFS Karena di harga sekini Biasanya pakai IOMC Terus untuk SOC-nya Disini kebaca Unisoc T606 Terus untuk Apa ya Fabrikasinya Ini masih di 12 cm ya temen-temen Terus untuk penyimpanan Disini Free RAM-nya Di sekitar 4 GB Yang dari 8 GB Yang kepakai sekitar 3 GB Untuk penyimpanan Ini yang free Di 99 GB Dari total 128 GB Nah ini dia Sensor yang Doi support Di Aetel S23 Sensor Giro Sopnya ada Meskipun Ya kalau saya lihat Di beberapa Reviewer yang lain Ini sensornya Masih software ya Jadi bisa dimalumi Di harga segini Tapi setidaknya Di harga segini Bisa kasih Giro itu ya Bisa cukup Diancungi jempol lah Terus untuk sensor cahaya Sayangnya ini Gak ada Jadi temen-temen Harus setting Apa ya Pencahaya yang sendiri Ketika di luar ruangan Atau di dalam ruangan Nah berikutnya Coba kita lihat Untuk skor Antutu Bestmark Dapat berapa nih Kira-kira Nah Untuk skor Antutu Bestmarknya Ini juga tinggi Di angka 228 ribuan ya Untuk rinciannya Kayak gini Skor CPU Dan GPU Dan saya rasa Unisoc T606 Memang jadi Profesor andalan ya Di harga segini Karena ya memang Apa ya Secara performa Profesornya cukup Bisa diandalkan Apalagi Airtel juga menawarkan RAM yang Lega banget 8GB Itu perpaduan Yang sangat luar biasa Multi sentuh Coba kita cek ya Sekalian Dan ini mentok Hanya di 5 sentuhan aja Tapi biasanya Pro-brander produk Dari Infinix Tekno Ataupun Airtel Itu soal Setah layar Sidoi Gak ada masalah ya Gak ada delay Ataupun yang lain-lain Dan sekarang Coba kita buka Youtube ya Kita mau lihat Kualitas lainnya Seperti apa Dan juga Speakernya Dan disini Untuk Apa ya Kualitas layarnya Masih Cukup bagus ya Di kelas harganya Ini masih Ya Menampilkan layar Yang cukup Oke Meskipun Gak tajam-tajam Amat Karena juga Masih pakai Layar HD Plus Dan untuk Suara speakernya Ini bukan yang terbaik ya Ini bagi saya Kalau saya bandingkan Di beberapa smartphone lain Di harganya sama Ini Masih kurang mentok Kurang keras Sekarang kita coba Untuk bermain game ya Sekarang kita sudah Masuk ke game Mobile Legends Settingannya Kira-kira Kayak gini Teman-teman Ya Ini untuk Refresionya tinggi Dengan grafis tinggi juga Jadi belum bisa Di Ultra Mungkin nanti Kalau dapat update Bakal kita ulas lagi ya Dan Saya rasa Mungkin di video Review Atau mungkin Kalau update cepat Ya bisa Di tes Gamingnya Apabila teman-teman Setuju Kita bikin Video tes gaming Si Itel S2 ini Oke Kita kencangkan Volume nya lagi Untuk grafis disini Ya lumayan lah ya Untuk Kualitas tinggi Gak burik-burik aman Dan disini Dan disini Ya teman-teman Juga bisa pakai Untuk rekam layar juga Ini smart panelnya Dan tadi saya lupa Untuk menyalakan Refresh Seat layarnya Ini kebaca Di 90 Teman-teman ya Oke kita lawan Kita lawan Kita lawan Kita lawan Dan untuk Sering kita layar Disini juga responsif ya Saya gak ada delay Jauh saya pakai 5 menit main Dan untuk Bodinya disini Juga udah mulai Cukup Angat-angat gitu Akhirnya kita Victory Dan menjawab Pertanyaan teman-teman Di beberapa forum ya Terkait lampu flash Disini punya saya Masih aman teman-teman Untuk center pun Juga masih aman Dan saya tes Untuk center kamera Depan pun Ini juga nyala Punya saya Mungkin bagi teman-teman Yang ada masalah Ataupun ada Hal yang Centernya gak bisa nyala Bisa Apa ya Kalau masih garansi Belum diklaim Ya teman-teman Tinggal chat salonnya aja Dan mungkin bisa Tanya-tanya disana ya Tapi kalau untuk unit Punya kita ini Gak ada masalah Dan juga flash di kamera Atau pas Dari saat kita Foto juga Gak ada teman-teman Ini juga masih nyala Kamera depan Ini juga nyala Jadi punya saya sih Aman-aman aja nih Selanjutnya Kita buka Di menu kamera Di sini terlihat ya Ada menu video singkat Video Ini video bisa sampai Di resolusi 1080p 30fps ya Terus untuk foto Kira-kira kayak gini Pilihannya ada AI juga Terus untuk potret Seperti ini Kita bisa menyalakan Lampu flash juga Terus ada mode super malam Untuk lebih Di sini ada tambahan AR Terus Ultra HD Pro Panorama Selang waktu Dan XDR Jadi untuk Ultra HD Ini adalah Yang menggunakan Kamera 50MP ya Teman-teman Sekarang coba kita Untuk jepret-jepret dulu Apakah Star speednya cepat Atau enggak Coba kita lihat Oke Di sini untuk Star speednya Juga cukup cepat ya Dan kira-kira Untuk sampel foto Dari Face unlock Dari Aytel S23 ini Oke Sekarang Pujat Oke Ini Fingerprintnya ya Cepat juga Oke Juga cepat juga Untuk face unlocknya Coba saya merem Bagi enggak bisa Jadi mata harus Kebuka Oke Ini termasuk cepat ya Teman-teman Untuk fingerprint Dan juga face unlock Dari Aytel S23 Yowin Segitu aja Teman-teman Video unboxing lengkap Dari Aytel S23 4G Bagi teman-teman Yang mau tanya Bisa tulis aja Di kolom komentar Dan untuk video reviewnya Kita bakal Bikin ya Mungkin penggunaan Kita satu bulan Mungkin ya Untuk mengetahui Apa ya Informasi Atau Performa Atau durability Dari Aytel S23 ini Tapi Kalau teman-teman Ada pertanyaan Tentang ini Bisa tulis aja Di komen ya Nanti kita bakal Sampein Dan Ataupun Nanti bisa Jadi bahan kita Buat uji coba Si Aytel S23 ini Terus untuk harga 1,3 jutaan Kita beli sendiri Di Shopee Itu saya rasa Ini masih belum ada lawan Untuk secara spesifikasi Baik itu RAM yang lega 8GB Terus storage nya juga gede Di 128GB Prosesor nya juga Cukup kenceng ya Unisoc T606 Yang cukup powerful Tadi skor Antubesmark nya Bisa mencapai Di atas 200 ribuan Terus untuk kameranya Juga cukup mumpuni ya Memiliki megapixel Di 50 megapixel Terus baterai nya juga Cukup gede Di 5000 mAh Dengan USB Type-C Terus punya Fingerprint Di samping layar Ini gak Gak ada Sampai sekarang pun ya Yang bisa kasih Apa ya Harga segini Fingerprint Di samping ya Terus untuk Face Alloc nya tadi Kita tes juga Cukup cepet juga Memiliki desain yang cakep Pe cover nya juga bisa Berubah warna Ketika kita Apa ya Pakai di luar ruangan Kira-kira kayak gitu aja Mungkin yang membuat Sebagian orang ragu Buat beli HP ini Karena ini adalah Brand baru Yang pasti Orang-orang curiga ya Kalau bisa Murah Dengan spesifikasi Yang wah Mungkin teman-teman juga curiga Apakah ini abel-abel Atau cuma gimmick belaka Mungkin teman-teman bisa tulis aja Pendapat kalian Di kolom komentar Ya guys gitu Kira-kira kayak gitu aja Video kali ini Jangan lupa subscribe Channel Youtube Mintekno Saya Rohmat dari Magetan Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo Aital Ital atau Aital Aital S23 Cakep banget ya Jangan lupa like Jangan lupa like ников